Ular jenis sanca kembang sepanjang 3 meter dengan berat hampir 10 kilogram ini akhirnya berhasil dievakuasi warga dan diserahkan ke petugas BPBD Kota Sukabumi. Ular tersebut ditemukan warga saat keluar dari Solokan, diduga kelaparan untuk mencari mangsa hewan peliharaan milik warga di Kampung Salahiri, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Mendengar informasi keberadaan sosok ular tersebut, seorang penangkap ular bernama Ayof dibantu warga langsung mengevakuasi ular dan memasukkannya ke dalam karung. Sementara itu salah seorang warga setempat Hermansyah mengaku dirinya baru-baru ini kehilangan tujuh anak ayam, kuat dugaan anak ayam miliknya di mangsa ular tersebut. Bapak nggak tahu, tapi tahu sama ular? Nggak tahu. Nggak tahu sama ular ya? Tadi baru kelihatan ularnya pagi. Sekarang alamnya udah dapat ularnya. Menghubungi Pak Ayap langsung ya tadi ya? Petugas BPBD Kota Sukabumi saat dihubungi adanya penangkapan ular langsung datang ke lokasi. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke tim damkar Kota Sukabumi untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Ini mau di-evakuasi ke Mali, ke kantor maku BPBD dan diserahkan ke tim damkar. Oh gitu. Itu kevakuasi lapis. Kita pembuka sendiri karena tidak ada di damkar. Oh gitu ya. Kita tidak fokus ke sini. Ada lima ya? Terakhir tahun baru dua ekor di Gunung Puyuh. Dari Sukabumi, Hari Risa Tiri melaporkan untuk Dinamika.